Jumingan korban yang ditembak kakak iparnya telah dimakamkan Kamis malam. Sementara pelaku yang merupakan Wakapores Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat telah ditahan polisi. Dan hingga kini polisi terus menggali motif dari pelaku. Jumingan pria berusia 33 tahun harus meregang nyawa di tangan kakak iparnya Kompol Fahrizal. Mulanya pelaku, korban, istri korban yang merupakan adik kandung pelaku dan ibu kandung pelaku berkumpul di rumah sang ibu di Medan Sumatera Utara. Di tengah perbincangan santai, tiba-tiba pelaku menodongkan pistol ke arah ibunya. Namun korban menghardik pelaku. Pelaku lantas menembak korban dengan enam kali tembakan. Polisi juga telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk ibu dan adik kandung pelaku. Hingga saat ini polisi masih menggali motif pelaku yang merupakan Wakapores Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Sementara keterangan, temukan di bagian 7, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Jadi sambil cerita saja, yang bisa saya sambil kerja. Hal-hal yang berkaitan dengan tadi sekali lagi modus dan modus. Usai diautopsi, jasad korban langsung dibawa ke kampung halamannya di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Jenazah kemudian dimakamkan Kamis malam. Tim Liputan Ainews melaporkan.